Tau ini siapa ini Alok Dan aku jujur gak tau Alok ini apa Kekuatannya apa aku gak tau guys Tapi karena banyak yang request Gak banyak sih ada beberapa orang Jadi aku suruh editor untuk membuatkan Skin animasinya Versi Alok ya Skin Stumble guys Aloknya Jadi kita langsung saja coba ya Kita langsung lihat aja bagaimana kekuatannya Skin MF di game Stumble guys Gimana Kocak pasti Oke guys ini dia si Alok Si tampan gak agak berani Dia pake senjata guys Ini nembak-nembak si Alok ini Ayo ayolah kita cobalah si Alok ini ya Seperti apalah dia rupanya nih guys Kita coba ya Oke pake senjata seharusnya nembak sih Kalo gak nembak sih aneh Jurus apa itu gak jelas Tembakan macam apa guys Si Alok ini Ini gak jelas banget tembakannya Kok ada kekuatan itu Ini tembakan atau apa itu Kita coba lagi ya dari tengah-tengah ya Gak jelas tembakan apa ini guys Gak jelas tembakan apa ini guys Wah ini dibuat overpower ini sama si editor kita ini Alok gak kayak gini Kayaknya Alok ya Tapi aku gak tau sih Tapi ini masa begini sih Si Alok guys Jalannya juga kocak sekali Si Alok apa ini Jelas banget si Alok ini guys Nampilannya aneh Apa ini guys Kalian kalo request yang masuk akal sikit lah ya Masa request si Alok sih Oke kita coba tentak Oke Coba lagi Oke mantap Kayak gitu doang guys Gak seru banget ya Aku pikir kayak langsung main FF ini kita nih Mending main FF langsung kita ini ya Tak seru guys tak seru ya Kita langsung aja Oke Ntar lalu overpower ini Gak ada seru-serunya guys Game Alok Kalian komen di bawah siapa yang main game FF guys Aku sih tidak main ya Oke kita dapat cari map rahasia Map rahasia Map rahasia Let's go Oke kita dapat map ini Balapan ya Si Aloknya akan balapan dengan Aduh balapan musuhnya si Panda dong Kenapa musuhnya Panda dan Dan mobil polisi guys Kalian lihat mobil kita Kurang keren apa ini Musuhnya malah Panda dengan mobil polisinya dong Kumon lah Yaudah lah ya kita menangkan guys Masa kita kalah sih Malu lah Ayo Alok Let's go Alok Kita belok Let's go Ngen 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 Belok Nice Keren juga sih mobil unlock Emang kayak gini ya mobil FF ya Ket 나가 Kita belok Sur Nice Keren Sini kita pelok lagi Oh my god Sini kita pelok lagi Oh my god Pelok lagi Oh my god Oh my god Kita pelok Nice Saatnya kegar Is finished Sangat mudah sekali musuhnya guys Kan skin rahasia Yang ada di game stumble Oh no guys What Apa ini Zero One Kamen Rider Oh my god dikit Kamen Rider dikit guys Apakah ini nyata guys Apakah ini nyata Kita mendapatkan skin Kamen Rider Apakah kalian suka dengan Kamen Rider Wah 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 Jujur saja aku tidak begitu Nonton Kamen Rider Tapi aku tahu ya Aku pernah nonton Waktu bocil Makanya aku langsung sadar Kalau itu Kamen Rider Kamen Rider Zero One Dan dikit juga ya Oke kita ke pipot push ya Kita akan mencoba yang Zero One dulu ya Let's go Oke guys Ini dia guys Kalian bisa lihat guys Dia pakai ikat pinggang Kamen Rider Kita akan melihat perubahannya Seperti apa Seepik apa guys Ya Oh my god Wah Wih detail banget Keren banget Wow amazing guys Amazing guys Terlalu keren Oh my god Ini emotenya pedang guys Oh my god Ini terlalu keren Ini Kamen Rider Skin baru guys Skin terbaru Dan terlangka stumble guys Persiru di WFA ya Oke kita coba emotenya Seperti Oh my god Ternyata dia menebas ya Oh dia bergaya dulu Sebelum menebas Langsung dua mati Langsung dua mati guys Oh my god Kita bunuh Langsung KO guys Kita coba lagi Kita coba lagi Ih banyak banget Banyak banget Kita sudah mengalahkan Wah ini dia Kayak bisa dipakai Terus-terusan emotenya Yang gak seperti Skin rahasia lainnya Coba lagi Dan mati lagi guys Oh my god Ini cepat banget Gerakannya Wah 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 Keren banget Apalagi perubahannya tadi ya Tetap yang terepik Sepertinya itu Oke kita akan Mati-mati semua Kayaknya sudah ya Wah seru banget Seru banget Pakai ini Dia cepat banget Ngalahin ya guys Hah? Apa ini? Apa ini? Ada apa guys? Oh my god Apa ini? Kamen Rider apa guys? Aku gak tau Tulis di kolom komentar Kalau kalian tau Oh my god Ini adalah musuh terakhir kita Kita harus mengalahkannya Kita harus mengalahkannya guys Oke let's go Kita akan mengeluarkan jurus kita Saat tempo waktunya Yang tepat Nah ini Bagus jaraknya Oh dia nangkis Oh my god Ini Kamen Rider Apa dia guys? Kamen Rider Apa itu? Oh ho 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 Hampir Hampir Terlalu Terlalu kita Kayaknya kita kurang fokus ya Kita terlalu mengamati tadi Kita ambil jarak dulu guys Kita gak bisa nyerang jari jarak yang dekat ya Karena dia ada jarak serangan guys Nah ini pas nih Oke langsung kita serang Oh gak mati dong Gak mati Oh Oh gak mati guys Kukira akan mati dalam satu kali serangan Ternyata tidak Oke oke Hati-hati Rudy Hati-hati Rudy Oh Oh no Aduh kita tersungkur ya Dia menyerang kita dari belakang guys Ayo kita akan lompat Dan kita akan serang Pake emote ya Kayak mana ya Set Set Oh kena Berhasil 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 guys Berhasil Berhasil Nice Nice Mantap 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 Oh apa ini? Ada emote baru Ada emote baru guys Oh Oh Tendangan apa itu? Tendangan apa itu? Tendangan kumbang Mati Jangan bilang mati dia Oh iya mati guys Keren banget Oh my god Tiba-tiba ya Ternyata Kalau kita sudah menggunakan Terlalu banyak emote pedang Kita akan mendapatkan Emote tambahan Yaitu tendangan tadi Tendangan apa itu? Aku tidak tahu ya Wah ini Skin terbaru ini Nanti kita akan buat Kompilasinya ya Kita akan buat Kompilasi Superhero yang ada Di Jepang Yang sudah ada Kita dapatkan skinnya ya Seperti Power Ranger Ultraman Juga termasuk dari Jepang Dan Kamen Rider Nanti aku buatin ya Oke ini dia guys Kamen Rider Zero One Warnanya ya Keren sih Menurutku Apalagi perubahannya Di awal tadi sih Yang paling keren sih Oke jadi karena aku dapat Dua skin Kita akan coba lagi Yang satunya ya Biar puas kalian Nontonnya ya Kita akan menggunakan Skin satunya ini adalah Kamen Rider D-Cat ya Kalau tidak salah Namanya D-Cat ya Kalau salah Tolong dikoreksi Buat teman-teman semua Yang penggemar Kamen Rider Tolong kalian tulis Di kolom komentar Kalian suka Kamen Rider apa Apakah Kamen Rider Kabuto Paling terkenal dulu Kabuto ya Oke Kita akan bermain Di Pipot Push Lagi Kita akan menggunakan Skin ini ya Nah ini ya Gak usah berubah-berubah Guys ya Kita langsung aja Biar durasinya singkat aja sih Ini dia Kamen Rider D-Cat Aku cukup penasaran Dengan kekuatannya Kita akan coba Emote ini ya Apakah dia Apakah dia Menendang Apakah dia meninju Apakah pakai pendang Tapi dia gak bawa pendang Oh meninju Oh Oh my god Oh my god Guys Ini sama persis Seperti yang pernah Kutonton ya Ternyata jurusnya Adalah tendangan Kartu guys Keren banget Oh my god Look at that Lihat guys Betapa kerennya Itu tendangannya ya Dan bisa langsung Mengalahkan Beberapa pemain Sekaligus loh Tidak hanya Mengalahkan satu Ini langsung Sekaligus Kita bantai guys Langsung guys Tiga-tiganya KO Oh my god Apakah disini Ada musuh tambahan Apakah Tidak ada Tidak ada Ternyata ya Oke aman Tidak ada musuh tambahan Ternyata ya Kita akan Kepinis Langsung Dan 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 Kita dapat Crown ya Kita berhasil Mendapatkan Crown Menggunakan Skin Kamen Rider Decay Game Stumble guys Versi Rudy WFA Dan sepertian Kalian Lihat dan Saksikan Bersama-sama Disini Aku sudah Menggunakan Skin Rahasia Terbaruku Yang mana Ini adalah Skin Apa ini Namanya guys Ini adalah Skin Titan Apa namanya Titan Armor ya Ini titannya Si Rainer Kalau kalian Nonton Anime Tekon Titan Pasti kalian Tau Jadi Aku Biasanya Kan Pake skin Titan Colossal Atau Titan Aaron Tapi kali ini Aku Pakai Yang Titan Terbaru Yaitu Titan Apa Armor ya Namanya Bukan Terbaru Juga Tapi Aku Baru Dapat Aja Jadi Aku Pengen Coba Dan Kita Lihat Bagaimana Kekuatan Titan Apakah Super Power Colossal Titan Atau Lebih Lemah Kita Saksikan Bersama Sama Bagaimana Kekuatan Dari Armor Titan Milik Rainer Ini Let's Go Kita Kempe Stumble Guys Oke Guys Ternyata Besertanya Sangat Banyak Sekali Dan Disini Aku Tidak Langsung Menggunakan Skin Titan Disini Aku Menggunakan Skin Rainer Dulu Guys Dan Nanti Kalau Ada Monster Raksasa Baru Kita Berubah Menjadi Titan Guys Oke Guys Mantap Guys Oke Guys Gitu Bukan Guys Guys Oke Disini Pesertanya Ini Cupu Cupu Semua Tampaknya Suaraku Mulai Makin Menghilang Menghilang Dan Menghilang Ya Pribadi Semoga Ini Sempat Selesai Oke Naik Kesini Guys Nice Naik Kesini Kita Oke Mantap Ini Seharusnya Aku Istirahat Untuk Tidak Ngomong Ngomong Ya Karena Oh 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 my god Aaron guys Tiba-tiba Ada Aaron Datang Apa yang terjadi Aaron Aaron Apa yang ingin Kamu lakukan Aaron Oh Dia melukai Tangannya sendiri Guys Dia akan Berubah What Aaron Berubah Guys Ternyata Ada Titan Aaron Disini Itu adalah Attack Titan Ya Kita Tidak Mau Kalah Guys Kita Tidak Mau Kalah Ya Oh my god Oh Mau Mau Mana Dia Tadi Kita Bunuhin Dulu Ini Beberapa Peserta Dulu Satu Dua 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 Sudah Cukup Oh Dia Ngancurin Arena Enak Wah Tidak Tidak Bisa Dibiarkan Ini Pribadi Macem Macem Dia Macem Macem Dia Belum Tau Kita Juga Bisa Berubah Titan Dia Belum Tau Ini Guys Macem Macem Dia Sama Aku Kita Basmi Kita Berubah Juga Kita Melukai Tangan Dan Ini Dia Berubah Oh Mantap Kali Guys Lebih Besar Dari Titan Error Kita Pukul Tidak Kena Tidak Kena Oh Dia Tendang Kita Rupanya Oke Oh Jago Juga Dia Oh Ini Pertarungan Atar Titan Guys Oh Gokil Juga Mamam Tuh Mamam Tuh Macem Macem Gak Macem Macem Oh Gege Guys Tendangannya Gege Sekali Waduh Kuat Banget Attack Titan Mas Kala Masa Titan Armor Kala Semudah Ini Tidak Bisa Dibiarkan Ini Guys Dia Berhasil Mengalahkan Apakah Kita Akan Diberi Kekuatan Ultraman Apakah Kita Akan Diberi Kekuatan Ultraman Aku Tidak Tahu Kita Lihat Dulu Ya Sabar Guys Ada Ultraman Versus Monster Dajjal Kita Tonton Dulu Ya Kita Tonton Dulu Guys Kita Lihat Di ending Nanti Apakah Kita Dikasih Skin Aku Berharap Dikasih Skin Ultraman Oke Wow 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 Guys Kalau Kita Dapat Skin Ultraman Ini Sumpah Keren Banget Kita Halo Ultraman Beri Aku Kekuatan Ultraman Lolos Guys Dapat 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 Apa Oh My God Kita Dapat Skin Ultraman Di game Stumble Guys Ini Ultraman Apa Tulis Di komen Ultraman Apa Tulis Aku Tahu Cuman Ultraman Decker Sama Saga Sisanya Aku Tahu Ini Ultraman Apa Komen Di bawah Kita Dapat Skin Ultraman Kita Akan Pake Skin Ultraman Kita Akan Coba Pake Skin Ultraman Sekarang Juga Let's Go Di map Pipet Post Oke Banyak Sekali Karakter Karakter Disini Kalian Bisa Lihat Ada Semua Bobo Ada Alphabet Lore Ada Kuyang Ada Ada Apa Lagi Ada Stumble Ada Ada Hantu Hantu Juga Kita Pour Aja Dulu Kita Pour Dulu Oke Semuanya Menggunakan Kekuatannya Masing Masing Guys Kita Hanya Perlu Menghindarinya Saja Supaya Tidak Kena Karena Ini Sangat Berbahaya Ini Adegan Berbahaya Kita Harus Berhati Hati Kita Biarkan Mereka Semua Lewat Guys Kita Biarin Semuanya Lewat Dulu Karena Kita Akan Satu Dua Tiga Berubah Menjadi Ultraman Let's Go Let's Go Ultraman Apa Ini Aku Sudah Tau Ultraman Apa Yang Pasti Kita Sudah Berubah Menjadi Ultraman Guys Mereka Semua Tampak Sangat Kecil Disana Kita Bisa Menghancurkan Mereka Semua Dengan Sangat Mudah Oke Pertama Kita Akan Menghancurkan Garis Finish Dulu Supaya Mereka Tidak Bisa Finish Kita Akan Menghancurkan Garis Finish Hancur Garis Finish Ayo Bingung Mereka Semua Mereka Semua Bingung Kita Diserang Tidak Mempan Karena Kita Sudah Menjadi Ultraman Kita Akan Menggunakan Laser Ultraman Kita Untuk Membunuh Mereka Semua Tidak Bisa Ngapain Ngapain Mereka Semua Bingung Karena Tidak Bisa Kemana Mana Kita Finiskan Saja Langsung Kalian Bisa Lihat Sendiri Dengan Skin Ultraman Ini Kalau Musuh Cuman Para Bocil Stumble Aja Kita Bisa Membasmi Mereka Dalam Satu Kali Serangan Laser Dan Mereka Semua Langsung Tinggal Kalah Semua Rahasia Dimana Top Token Saja Oh my god Gojo Satoru Itadori Yuji Ini adalah Skin Skin Ini adalah Karakter anime Yang mana Dia berkolaborasi Dengan game Mobile Legends Dan sekarang Berkolaborasi Juga dengan game Stumble Oh my god Keren banget Ini skin Gojo Sotaru Gojo Gojo Sotaru Atau apapun Itu namanya Pokoknya ini keren banget Aku sering banget Lihat cuplikan Cuplikannya Ini OP Banget Kekuatannya Aku tidak pernah Mainin game Mobile Legends Jadi aku gak tau Kekuatannya di game Mobile Legends Seperti apa Tapi kita akan coba Kekuatannya di game Stumble guys Ini Kita akan lihat Sekuat apa Gojo Satoru Ini masih ada Satunya tadi Yuji Satunya tadi Kita akan coba Dua-duanya Tapi satu-satu dulu Ini dulu Abis itu kita baru Pakai yang satunya Let's go Oke kita cari dulu Crownnya Crownnya pasti Di Pipot Push Lagi sih Ini aku yakin Kalau skin-skin Seperti ini Pasti dia di Pipot Push Gak mungkin Di kereta Atau di kota Tidak mungkin Nah kan di Pipot Push Lagi Tapi tidak masalah ya Karena ini Hanya uji coba Aja Jadi kita akan Menguji coba Kekuatannya Kalian bisa lihat Disini ada emot Kayak bola gitu Dan berwarna Biru-biru gitu Kita akan lihat Bagaimana kekuatan Se-OP Apa ini sih Gojo Gojo ya Gojo Terus ya aku sebut ya Gojo Satoru Oke Kita akan bantai Peserta-peserta Yang lain Kita lihat bagaimana Emotnya guys Apakah keren Ada animasinya dong Oh my god Ada warna biru Dan merah Bergabung menjadi Satu Oh my god Guys Ini keren banget Melebihi ekspektasi Itu ya What Ini skin epic Banget Ini keren banget Oh my god Oh my god Bisa menghancurkan Arenanya juga Wawa ini terlalu keren Guys Ini karakter Karakter Apa namanya Skin favoritku Saat ini nih Gojo Oh my god Keren banget Kita bantai nih ya Mereka di tengah-tengah ini ya Kita akan keluarin lagi Kekuatannya tadi Come on Come on Ini dia animasinya guys Keren banget Ada animasinya gini loh Jadi setiap Pengeluarin Emot Ada animasinya gini Keren banget Oke Nice 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 Ini dia Ini dia Ini dia Mureseki Let's go Bantai mereka semua guys Oh my god Keren banget Keren banget Keren banget Gila Wah ini Epic banget ini Skin Gojo ini Terepik Sudah ini ya Oke 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 Kita membantai Semua peserta Yang ada Dan Apakah ada monster Di sini Kalau ada monster Akan lebih seru lagi ya Kalau ada monster ya Kita lihat apakah ada monster Di sini Tidak ada monster Ternyata Aku kira bakal ada monster ya Tidak ada apa-apa Di sini guys Oke Ya Nah masalah lah ya Yang penting kita sudah Menguji kekuatan dari Gojo Isatoru ini Dan Sangat epic sekali Aku sangat suka sekali Dan Ya ini Seru banget lah Pake ini Tapi tadi masih ada Satu skin yang tersisa Jadi kita akan pakai itu Si Yuji ya Sabar Kita kasih finish dulu Biar dapat Crown Kita dapat crown lagi Di map Rahasia stable guys Dan Kita akan coba Skin yang kedua Tadi ya Gojo Seturi Keren Mantap lah ini Keren ya Oke Ini dia Map Eh Map kedua lagi Ini adalah skin kedua Yang aku dapat tadi Ini adalah Skin Yuji Tadi Itodori Yuji Atau apa tadi namanya Ya Udah tau juga Aku ya Pokoknya ini skinnya Aku gak tau sih Sebenernya Aku taunya Gojo aja sih Aku gak tau yang ini Sumpah Karena aku udah nonton Anime nya juga Cuman aku sering Ngeliat di youtube short Aku sering banget Ngeliat cuplikan si Gojo itu Dan memang keren banget sih Jadi kita akan langsung saja Menggunakan skin Si Yuji ini Dan kita akan lihat Yuji kan namanya kan Atau aku salah sebut ya Koreksi kalau salah ya Oke Kita mencari Mencari map rahasia lagi Dan udah pasti Juga ini di map Pipot push ya Sudah pasti guys Kalau skin-skin manusia Kayak gini pasti dia bentukan Kalau bentukannya manusia Pasti di pipot push Dan ini dia map Rahasia pipot push Ini bukan pipot push Biasa ya Oke disini ada 1345 peserta Oh my god Ini emotnya apa guys Kok megang petir ini Emotnya ini Apa ini Emot apa ini Aku tidak tau ya Kita coba ya Kita coba ya Kita mantai mereka semua ya Oke Sabar kawan Sabar sabar Kita akan mengalahkan Semua peserta Yang ada disini Menggunakan skin Yuji Oke nice Nice Kita keluarkan disini ya Coba kita keluarkan Oh my god Oh Jadi tinjunya Kayak ada petir hitam Oh Oke oke Keren sih Keren ya Tapi lebih keren gojo ya Kita coba lagi Oh Oke Ternyata ada efek petirnya Tapi berwarna hitam Patas Ini di emotnya Ada gambar tangan Dan petir hitam ya Ternyata itu guys Kekuatannya ya Tinjuan petir hitam Kita coba lagi ini Oke Satu lagi Satu lagi Oh my god Ada kaki Ada monster Ban-ban guys Ada ban-ban disana Oh my god Kayaknya kita harus mengalahkan dia ya Sabar Kita bantai dulu yang ini Oke Itu dia si ban-ban Dari jauh juga udah keliatan Kayaknya dia sudah menunggu kita guys Monsternya Tapi Aduh Kenapa udah lawan gojo tadi ya Kalau lawan gojo tadi kan Udah ku bantai Dari jarak jauh itu Si ban-ban itu ya Oke Mr. Stumble Kayaknya dia akan dimakan Oleh si Ban-ban itu Oke Kita lihat Apa yang akan dia lakukan Oh tidak dimakan guys Dipukul keluar Arena ya Oke Saatnya kita kalahkan dia Saatnya kita bantai dia Walaupun ini bukan skin gojo tadi ya Kalau pakai gojo Epic banget sih ini Tapi gak apa-apa Pakai iu Dia aja kita langsung serang dia Dia menggunakan tinjuan kita Tinjuan Petir Hitam Langsung kau Ban-ban langsung meninggo ya Langsung terkapar Tidak terberdaya Dan kita berhasil Menuju ke garis Finis Kita berhasil Lolos Oke itu dia guys Kita berhasil Mengalahkan semua peserta Termasuk ban-ban Menggunakan skin Yuji ini Dan itulah dia Skin Skin Apa namanya ini Skin dari Anime Jujutsu Kaisen ya Oke Karena tadi aku sudah Mendapatkan skin Apa tadi Gojo sama Yuji Mana itu adalah Dari animasi Jujutsu Kaisen Yang berkolaborasi Dengan Game Mobile Legends Jadi sekarang aku akan Menggunakan skin Mobile Legends Yang lain Tapi ini bukan anime ya Ini adalah Alucard Guys Ini adalah skin Alucard Yang mana ini adalah Hero Mobile Legends Dan keren banget ya Keren banget guys Kalian bisa lihat ini Betapa kerennya si Alucard Ini sangat tampan Gagak berani Dan ini Skinnya ini Skin-skin yang Gelap kegelapan gitu ya Iya gak sih Banyak kan skin-skin Alucard Jujur aja aku gak main Game Mobile Legends Tapi aku tahu Skin Alucard ini Bahkan dulu aku sering gambar ya Oke Kita akan Kita akan Menggunakan ini Untuk membantai Para peserta lainnya Kita lihat Apakah ini lebih epic Daripada skin Gojo tadi Ataukah ini Lebih Atau ini Malah lebih lemah ya Kita akan lihat Bagaimana kekuatannya Dia sih bawa pedang sih Jadi aku yakin Dia akan pakai pedangnya itu Untuk melawan peserta-peserta lainnya Jadi kita let's go aja Kita langsung ke map Rahasia Stumble Guys Let's go Alright ini dia guys Kita akan bermain Disini Let's go Let's go Let's go Let's go Kita cari mapnya Dan ternyata map Rahasianya adalah Pipot Pus Lagi Kita akan menggunakan Skin Alucard ini Oh Banyak sekali pesertanya Everybody Ada monster Ada hantu juga Disini ya Kita bantai aja Semuanya guys Pakai Skin Alucard Kesatria kegelapan Kesatria kegelapan Bersiaplah Untuk mati Hehehe Tendim Tidak kejam Kita langsung bantai mereka semua Oh my god Ternyata Ternyata benar Dia dia pakai pedang ya Langsung tertebas Kita bantai lagi yang ini Yang ini lagi kita bantai guys Boboiboy air meninggoy Ada Boboiboy api Kita serang juga Oke Keren ya Lumayan keren ya Kenapa sih ada Backstone-backstone Game Mobile Legends juga ya Tidak akan ada yang bisa Menggeriku Kita bantai lagi Ini satu Tinggal dua lagi guys Di belakang tidak ada ya Takutnya ada apa-apa gitu ya Di belakang ya Menakutkan juga Tiba-tiba ada yang berubah Jadi Ultraman lagi Oke kita bantai ini Satu lagi Satu lagi Ini adalah Oh my god Oh my god Kau nantangin Pedangku lebih gede loh Sekali tebas meninggal kau Kabur dia guys Kabur dia Oke Dia takut guys Karena kita menakut-nakutin dia Siap loh untuk mati Dingin Tapi tidak kejam Langsung meninggal guys Wait Wait Aku baru sadar Disini tidak ada Tidak ada map finishnya guys Wah ini pasti ada monster Yang menunggu kita ya Kita lihat Oh my god Lagi-lagi dari Garden of Banban Tadi kan ada banban Ini Mr. Puddles Puddles ya namanya ya Captain Puddles I don't know Lupa namanya apa Tapi ini monster dari Game Garden of Banban Tapi tidak masalah Kita akan bantai dia Menggunakan skin Alucardku Yang tampan gagah Berani ini ya Oke Maju kau Maju kau Garden of Banban Aku akan membantai dirimu Maju kau Maju kau Maju kau Kita langsung serang aja Atau kita lihat dia dulu ya Kita lihat dulu kekuatannya ya Oh my god Dia nyerang Dia nyerang Bersiaplah untuk mati kau Oh Oh Captain Oke Kita langsung bantai aja kali ya Oh Oh my god Oh my god Ternyata kekuatannya lumayan ya Tapi tidak seberapa guys Kalian lihat ini ya Sekali tebas aja ini Pasti meninggal ini Si Captain Captain Puddles Apa sih namanya Lupa juga Kita bantai dia langsung Sekali tebas Dan langsung meninggoy ya Meninggoyi semua Tidak akan Tidak akan Rasakan itu Hahaha 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 Jangan memusik Kebebasanku Wahai Hidup atau mati Hidup atau mati Pembalasan Akan Agam Menjadi Milikku Milikku Hahaha Kenapa ada narasi gitu Oke saat Astaga ada lagi dong Si ban-ban satu ini Tadi udah kita kalahin dia ya Masih berani muncul ya Masih berani muncul ya Masih berani muncul kau ya Kita langsung tebas Keren banget ya Keren banget ya Oke K.O guys Tinggal dia Terkapar juga Oke Kita sudah mengalahkannya Saatnya kita langsung Ke garis finish aja Sebelum monster-monster Yang lain datang Karena ini durasinya Udah lumayan panjang ya Jadi kita akan langsung Akhiri saja disini Kita langsung ke garis Finish Dan kita akan Memenangkan Pertarungan ini Let's go Let's go Oke Kita berhasil Memenangkan Pertarungan ini Dan dapat crown lagi Jadi udah 2 crown Di map Oke ini dia Stumbleguysku Karakter Stumbleguysku Mungkin kelihatan Seperti Stumbleguys biasa Tapi sebenarnya Ini adalah Skin Ultraman Di game Stumbleguys Nanti aku kasih lihat Dia tuh pegang itu Kalian lihat tuh Di sebelah kanan Tangannya itu dia memegang sesuatu guys Itu adalah Skin Ultraman Kita lihat bagaimana Dia berubah ya Kita maju dulu sebentar Itu dia Godzilla nya disana Sabar Sabar ya Aku akan mengalahkanmu ya Aku akan pakai Skin Ultraman Untuk mengalahkanmu Let's go Ini dia nih Yang spesial Dari skin 1 ini ya Oke Let's go Berubah kita ya 3 2 1 Nah ini dia Skin Ultraman Decker kita Kayaknya Ultraman Decker ya Aku lupa namanya Kayaknya Ultraman Decker Dan ini dia guys Kita akan bertarung Melawan Godzilla Pakai Ultraman ya Sama sudah besarnya kita Ayo Serang Nah itu serangannya Cuaks ya Serangannya cuaks 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 Let's go Kita basmi Godzilla Oh dia mau menyerang guys Oh Lumayan kuat ya Ternyata ya Tangkisannya dia bisa menangkis serangan ya Nice 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 Tidak sia-sia nih Aku punya skin ini ya Oke kita akan Cuaks Ayo maju cuaks Cuaks Rasakan itu cuaks Oh dia mau menyerang Dia mau menyerang Ah Kuat juga ya Serangannya ya Ternyata ya Kok langsung kalah Oh enggak dong Ayo keep Keep Nice Cuman ngepur aja itu ya Oh cuaks lagi guys Kita harus mengalahkan Ah Rasakan Itu jurus tendangan Ultraman Decker itu Sebenarnya mirip-mirip aja sih Semua Ultraman sih Paling beda serangannya aja Yang beda ya Oh Oke dia Dia terjatuh Dia terjatuh Kita harus bangkit guys ya Oke apakah aku mati Oh tidak 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 Ntar ya Kita akan menggunakan serangan terakhir Oh Oh my god Apakah kita mati Oh belum 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 Kayaknya kita mau mati deh Kayaknya kita waktunya tinggal sedikit Jadi kita harus Menyerang dia Dan menggunakan jurus terakhir Yang aku punya ya Oke kita akan menggunakan laser kita Tetapi kita lumpuhkan dulu dia Dengan lompatan Cuaks Rasakan itu cuaks Oke kita akan tendang Kita langsung-langsung keluarin jurus Keluarin jurus Mau waktunya mau habis guys Waktunya mau habis Oke ini dia Tinu-tinu-tinu-tinu-tinu Rasakan 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 Cuaks Apakah berhasil Apakah berhasil Laser Ultraman Decker Kita apakah bisa mengalahkan Godzilla Berhasil Kita berhasil Mengalahkan Godzilla Menggunakan skin Ultraman Decker Lolos guys Kita ya Ternyata kuat juga Ultraman Decker ya Pajam ke arah kita Entah apa yang sedang Dia inginkan Tampaknya dia ingin Mengeluarkan jurus ya Oh Oh Kira Apa itu guys Gak tahu juga Aku teriak aja dulu ya Apa itu Robot 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 apa itu Wih robot Apa ini guys Bukan Ultraman Yang datang ini Robot Oh dia pakai Oh Jangan bilang Ini adalah Robot Dari Wait 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 Oranger kah Oranger kah Atau Transformer Atau apa guys Aku kurang tahu ya Kita lihat dulu Oh dari gerakannya Ini adalah Robot Power Ranger Power Ranger ini Tidak salah lagi guys Oh my god Kita diselamatkan oleh Robot Power Ranger Apakah kita dapat Skin robot Atau Power Ranger Ntar kita tunggu dulu Dia mengalahkan Monster Monster Dajjal Dulu ya Kita lihat Kekuatan dari Robot Power Ranger Ini Dia pakai jurus apa Buat ngelawan Si Monster Dajjal Kita saksikan Bersama-sama Disini Oh Dia menggunakan Jurus pedang Raksasa Ditebas Oke Ditebas Jadi ternyata Kekuatannya adalah Di pedangnya Oke Ini dia Dia berbalik Dia berbalik Oh iya Memang bener Ini adalah Robot Robot dari Aku gak tahu Power Ranger apa Tapi ini robot Power Ranger guys Ada dia pakai Tameng Dan juga pakai Pedang Oh my god Keren banget Oke lolos guys Lolos Oh my god Kita Dapatkah ini Atau cuma dikasih lihat Kayaknya kita dapat Wait a minute Wait a minute Kita tunggu dulu Kita tunggu Apakah Ini real Apakah kita Mendapatkan Skin Power Ranger Kita cek dulu ya Kita cek dulu Oh my god Beneran Power Ranger merah Power Ranger biru Aku paling suka Power Ranger merah ya Oh Ranger kuning guys Ranger kuning Ada Ranger hitam Ada berapa tadi 6 ya Power Ranger pink Power Ranger hijau Oh my god Kita beneran Dapat skin Power Ranger Di game Stumble guys Kita akan Coba dulu Yang warna merah Ini adalah Karakter Power Ranger Favoritku Kalian komen Di bawah kalian Lebih suka Warna apa Kalau aku lebih suka Warna merah Karena dia Kayak tokoh utamanya Gitu ya Tapi aku juga suka Yang warna hijau sih Nanti kita akan pakai Warna hijau Atau hitam Atau yang lain Tapi yang pertama Pengen aku coba adalah Warna merah Dan terlihat dari Penampilannya Sepertinya kekuatan utama Dari Power Ranger ini Adalah Ada di pedangnya guys Ya Oke kita akan Langsung saja Mainkan Oke Oke ini dia Ini dia guys Ini dia Ini dia Kita akan Membantai Mereka Semua Menggunakan Pedang ya Jadi ini Kayak Samurai Aku gak tau Ini namanya Power Ranger Apa Jadi buat kalian Yang tau Kalian bisa Komen di bawah Karena aku Tidak tahu Oh my god Keren juga ya Dia Nebasnya Berputar Bukan Nebas Biasa Dia berputar Tebasannya Pake jurus Juga Dan ini dia Power Ranger Kita Paling keren Paling keren Kayaknya skin Terkeren Kita Power Ranger Tapi lebih keren Agent Ali Dan Bobo Boy Karena dia punya Kekuatan Kalau ini Cuman pakai Pedang Aja Oke kita Tebas lagi Dia guys Kita tebas Lagi dia Sabar Kawan Sabar 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 Kita akan Menebas semuanya Tunggu kita Lewat Terintangan Nah ini dia Timing yang Pas Untuk kita Menebas Langsung Meninggal Langsung Meninggal Tersisa Dua lagi Kita akan Langsung Kita akan Kita akan Langsung Menebas Langsung K.O. Sekali Tebasan Saja Sekali Tebasan Langsung K.O. Berapa Banyak Serif K.O. 4 Atau 5 Sudah Kukalahkan Menggunakan Skin Power Ranger Yang super Keren Kita Finish Dulu Karena Aku Pengen Pakai Skin Power Ranger Yang warna Apa tadi Hijau Hijau atau Hitam Sembarang Aja Pokoknya Aku pengen Pakai Salah Satunya Kayaknya Hijau Lebih Keren Oke Ini dia Power Ranger Warna Hijau Sekali lagi Aku gak Tau Ini namanya Power Ranger Apa Apa aja Dibuat Yang Yang Tau Silahkan Komen Di Bawah Karena Aku Tidak Mengetahui Tapi Ini Keren Banget Warna Hijau Oke Dia Mulai Mengayunkan Pedangnya Ini Tapi Enggak Pedang Panjang Gitu Ya Ini Pedangnya Kecil Guys Kecil Banget Pedangnya Oke Kita Tunggu Dulu Kita Tunggu Ini Dia Pipot Push Lagi Kenapa Pipot Push Mulu Karena Pipot Ini Salah Karakter Karakter Ini Seperti Yang Kalian Lihat Ada Slendy Bob Disitu Slenderman Dan Ini Ada Apa Namanya Ini Apa Namanya Guys Noob Apa Ya Lupa Aku Namanya Stumble Noob Atau Apa Situ Pokoknya Yang Berdarah Darah Kita Akan Mencoba Jurusnya Apakah Sama Apakah Bisa Menebas Oh Ditikam Guys Ditusuk Dari Belakang Ternyata Ini Jurusnya Menusuk Bukan Menebas Ini Jurus Menusuk Oh Slendy Bob Mulai Bertarung Juga Disana Oke Kita Akan Kita Akan Menusuk Yang Satu Ini Disini Langsung KO Langsung KO Oke Ada Slendy Bob Slendy Bob Sebenarnya Slendy Bob Ini Salah Satu Karakter Yang Keren Juga Tapi Aku Sudah Pernah Pakai Sudah Pernah Dapat Juga Jadi Kita Hanya Mencari Skin Skin Terbaru Aja Kalau Yang Itu Aja Bosan Dan Ini Power Ranger Yang Paling Keren Penampilannya Tapi Kekuatan Aku Lebih Suka Bobo Boy Dan Agent Ali Pastinya Ultraman Juga Keren Nanti Kita Cari Ultraman Lagi Oke Kita Akan Menusuk Slendy Bob Ini Oke Nice Nice Langsung KO Slendy Bob Ini Termasuk Karakter Yang Kuat Yang Biasanya Kalau Diserang Itu Tidak Sekali Serang Serang Udah Mati Yang Berarti Ini Kekuatannya Oper Power Juga Kayaknya Bisa Kita Adu Sama Skin Bobo Boy Kita Oke Nice Kita Langsung Lolos Sebenarnya Aku Pengen Coba Semua Skin Yang Ada Cuman Durasinya Akan Panjang Banget Dan Pastinya Jurusnya Kurang Lebih Sama Kalau Nggak Nusuk Nebas Atau Gerakannya Yang Sedikit Berbeda Cuman Kekuatan Utamanya Masih Sama Yaitu Menggunakan Pedang Makanya Ya Udah Oke Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Nontonin Video Sampai Selesai Sampai Jumpa Lagi Di Video Baruku Selanjutnya Bye Bye